Oke guys, selamat datang kembali di Mice Mellow Balik lagi sama gue, hello Oke, kali ini di konten kali ini guys Gue bakalan khusus membahas untuk Awakened Skill Gimana tips-tipsnya biar Awakened Skill lo cepet kelar ya misinya itu Dan gimana cara yang paling efektif Dan juga job apa aja yang gue pake dan gue tingkatin Awakened Skillnya guys Oke, disini akan gue bahas secara detail dan juga lengkap Agar kalian juga mengerti dan bisa menerapkannya kepada akun kalian guys Tapi sebelum kita membahas lebih jauh Mohon bantuin bagi kalian untuk menekan tombol like dan juga subscribe Biar gue lebih semangat untuk membuat videonya guys Oke, jadi disini akan jadi titik utama kita adalah bagian Skill ya Yaitu di bagian Skill Kalian bisa lihat disini ada 4 job utama yang akan disuguhkan dari game ini guys Dan yang pertama itu pastinya sempat yang gue bahas Akan ada job utama yang bakalan kita pilih Dan disini job utama gue adalah Archer ya Dan kalian bisa lihat disini Archer gue itu sudah gue full Awakened semua ya Jadi kalian lihat disini framenya itu sudah berbeda dengan yang lainnya Yang biasa ya Jadi disini sudah Awakened semua dan berdasarkan pengalaman gue Setelah gue melakukan Awakened dari Skill Archer ini Ternyata ada cara yang lebih simple biar quest-quest Awakened Skillnya ini lebih cepat kelar guys Daripada biasanya ya Oke, sebelum kita bahas itu Kita harus bahas dulu mengenai Apa aja sih yang harus kita upgrade Misalnya nih untuk skill-skillnya ini Kalau misalnya kita ada 4 job Terus kita cuma fokus di 1 job Sebenarnya kalau di sekarang ya guys ya Gue sudah mulai fokus untuk ngembangin 3 job ya Jadi nggak cuma ngembangin job Archer aja Tapi gue bakalan ke depannya itu ngembangin 3 job Jadi yang pertama itu Archer, Swordsman, dan juga Magi Dan hal ini juga akan gue fokusin dan bahas di video yang terpisah Daripada video yang Awakened Skill ini ya guys ya Jadi yang pertama gue bakalan fokus ke 3 ya Swordsman, Archer, dan juga Magi Dimana kalau kalian lihat disini Swordsman gue udah full ya Udah mentok disini gue lagi nungguin bahan yang ini Fortek Arrow Rubbing ya Dan di Swordsman ini sebenarnya sudah lengkap juga Dan kita tinggal nyelesaikan quest dari Awakened Skillnya aja Nah makanya dari itu gue akan kasih contoh ke kalian Dan yang terakhir adalah Magi guys Gue lagi bekerja buat ningkatin semuanya ya Sampai mentok ya Sampai bahannya itu udah habis semua Yaitu memerlukan ini guys ya Membukan skill rubbing ya Kalian bisa dapetin dari mining Ataupun bisa beli sih Dan setelah ini sebuah mentok Sampai level Awakened ya Baru kita selesaikan questnya Jadi tips yang pertama itu kalian lihat disini Bagian Swordsman Gue sengaja sampai mentokin semua ya guys 5 skill yang ada di Swordsman ya Kalian bisa lihat disini Skill 1, skill 2, 3, 4, dan skill 5 Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus mentokin dulu 5 skill ini guys Jadi tujuannya itu supaya 1 Biar cepat kelar ya Kalau misalnya kayak gini nih Kayak gini ya Kalian mentokin kan Terus kalian kerjain misi Awakened Questnya Ini kan pasti isinya itu Melakukan 100 kali skill Di skill 1 ini Dan kalau misalnya kalian Sekaligus melakukan 5-5 nya Otomatis kan semuanya pasti kepake semua Kalau kalian pake fitur auto Oke Makanya dari itu Saran dari gue adalah Kalian wajib banget Melengkapi 5 skill ini Biar lebih efisien waktunya guys Oke Itu saran dari gue Makanya dari itu Gue lengkapin semua level 10 ya Level 10 Baru deh gue Nyeselain Awakened Questnya Oke Dan kita lanjut lagi ke Tahap yang kedua Tipsnya nih Kita harus pergi dulu ke Orang ini Jadi untuk mengaktifkannya Kita harus pergi dulu ke Sopila ya Jadi kita akan ngobrol dulu ke Orang yang namanya Owen Nah ini dia Hmm Quest clear ya kan Kita coba bicara lagi Talk to Owen ya Karena gue banyak banget Misi yang Belum terselesaikan ya Nah kayak gini kita Ajak ngomong aja semuanya Sampai 5 kali ya Tapi misi Awakened Questnya itu Udah Tinggal kita jalanin aja guys Oke Kayaknya udah gak ada lagi Eh 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 Jangan teleport dong Gue belum kelar Oke Waken Questnya udah gak ada lagi Ya guys ya Berarti kita tinggal langsung Menuju ke Tips yang kedua Biar kalian lebih cepat Untuk Nyeselain Questnya Oke Disini kita akan langsung aja Pergi ke Monsternya dulu Disini gue sekalian juga Nyeselain Quest dari Guild gue ya Nah disini kan guys Oke Selanjutnya adalah Kita ganti ke Swordsman Oke Kalau misalnya kita Gunain skill 5 kan Skill 5 nih Bread ya Dia akan punya Waktu delay sekitar 30 detik Skill 4 30 detik Skill 3 Juga 10 detik Kurang lebih Nah caranya Biar kalian bisa lebih cepat lagi Menggunakan skillnya Lagi dan lagi Kalian tinggal Pergi aja ke map Ganti linenya Ganti ke line apa aja Selain line 4 Dan kalian langsung Bisa liat skill kita itu Langsung Refresh lagi Ke 0 Jadi kita bisa langsung Make nih guys ya Kita bisa langsung Make Skill 4 nya Skill 5 Nah kayak gini Kurang lebih Skill 5 Kita lagi Lakukan lagi Ke line 2 Tetep mode auto aja Gak apa-apa Nah gini Ya Liat 30 detik Sat Ingat ya Karena kita melakukan 5-5 nya quest Jadi Secara Tidak langsung Kita bakalan langsung Nyelesaikan semua-semuanya guys Karena Dia langsung otomatis Make semua skill Yang ada disini Jadi kita tinggal Ganti-ganti line aja Biar lebih cepat Daripada Biasanya guys Jadi ini adalah Teknik yang akan Gue pake Untuk Nerapin ke job Yang lain ya Kalian liat Liat disini 30 detik kan Pake skill 1 Kita ganti line lagi Ganti line 4 Oke Harus Menunggu waktu dulu ya Sebelum bisa ganti lagi 1 second Kayak gini guys Terus kita pake auto lagi Ya kan Ya Kita pake skill nya lagi Dan ternyata ada jeda Untuk pindah-pindah line ya Ini mah kayaknya 15 detik deh Oke Kita ganti lagi guys Ke line 5 Hup Kita ganti Dan intinya Kalian tinggal Melakukan hal itu aja Secara berulang-ulang Sampai dengan Skill nya ini Kelar guys Sebenernya ini Buat Orang yang gak sabaran aja Untuk ninggalin secara auto Karena Penggunaan skill nya ini Kan kalau skill 4 Dan skill 5 Itu lumayan lama Sorong lebih 30 detik Kalau misalnya kalian Melakukan switch line ini Pastinya Biar kalian lebih cepet Kelar Daripada kalian Nungguin auto guys Karena gue yakin Kebanyakan dari kalian itu Jarang main di emulator Melainkan Kebanyakan kan Mainnya di Handphone kalian kan Main di handphone kan Nah makanya dari itu Gue memberikan tips ini Biar Lebih menghemat baterai kalian Dan juga Waktu kalian ya Beda kalau misalnya Gue akan mainnya Di emulator nih Kalau main di emulator Itu pastinya Lebih Ya lebih hemat Batari Batari hp kalian aja sih Karena kan Kalian tau sendiri Kekuatan hp kan beda-beda Misalnya kalau Kalian non-stop Main terus-terusan Ya baterainya juga Kasian ya kan Oke Jadi sini Gue akan langsung skip aja Menelesaikan waktunya ya Karena gue harus Pindah-pindah line dulu Dan kita akan langsung Lihat bahwa questnya Akan segera cepat Selesai guys Oke Let's go Dan kita akhirnya Udah selesai untuk questnya Guys Selesai juga coy Dan kita lagi Teleport lagi ke Sopila Dan kembali Bicara ke Owen ya Kita lihat disini Untuk peningkatan BP nya itu Kurang lebih Bisa nambah berapa nih Karena biasanya Kalau untuk Awakened quest itu Lebih ngaruh ke BP Daripada stat sekalian ya Oke Impressive Kita tinggal ke skill Dan Klik Tombol awaken Disini guys Dah Oke Wah nambahnya Tadi 232 ya Kalian lihat ya Pokoknya ya 232 Awaken lagi Awaken lagi Awaken Dan Dan Ini dia guys Jadi total Setelah kalian Mengawaken Skill kalian itu Bisa menambah Kurang lebih Sekitar 6.000 CP ya Yang itu Lumayan gede Untuk Skill doang ya Lumayan gede itu guys Dan disini kita ada Update lagi Langsung aja upgrade guys Wuuu Nambah lagi kan Ini itu lebih Ngaruh ke CP kalian Daripada Status kalian ya Dimana nih Menurut kalian Lumayan Membantukah Infonya Dari elo Kalau elo sih Lumayan ya Menurut elo Lumayan Karena bisa Mempercepat Proses Awaken skill kalian Daripada Berlama-lama Dan Kurang lebih itu aja Yang ingin elo bagiin Kepada kalian Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Ciao